Kita ke informasi pertama, Pemerintah dan Komisi 11 DPR RI mencapai kesepakatan dalam penetapan asumsi dasar makro rancangan APBN 2025. Pemerintah berharap asumsi tersebut dapat menunjang pelaksanaan APBN yang kredibel di tengah tantangan global yang tak mudah. Pemerintah mengungkap nilai utang negara yang akan jatuh tempo meningkat signifikan hingga tahun 2027. Data Kementerian Keuangan menyebutkan dalam tiga tahun ke depan, total utang akan jatuh tempo mencapai sekitar Rp2.837 triliun. Menteri Keuangan Sri Melani Indrawati menjelaskan tingginya nilai utang yang bakal jatuh tempo dalam waktu dekat. Ada dampak tingginya defisit fiskal akibat pandemi COVID-19. Di mana pada saat itu pemerintah membutuhkan pembiayaan lebih dari Rp1.000 triliun untuk merespon pendapatan negara yang turun signifikan. Sehingga pada tahun 2020 pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk melakukan penerbitan utang dengan skema burden sharing. Dengan pembelian surat utang negara dengan tenor maksimal tujuh tahun atau jatuh tempo pada tahun 2027. Ini hanya bisa dilakukan dengan market tetap bisa menganggap dan melihat secara teliti oh instrumen mana yang menguntungkan mereka mana yang untuk dari Kementerian Keuangan yang juga prudent. Itu semuanya berdasarkan market base. Makanya confidence market itu penting banget. Persepsi mereka terhadap APBN, terhadap pengelolaan utang, itu menentukan kemampuan kita untuk terus melakukan pengelolaan revolving risk. Tercatat pada tahun 2024, nilai utang dalam bentuk surat berharga negara atau SBN yang bakal jatuh tempo mencapai Rp371,8 triliun serta pinjaman Rp62,49 triliun. Kemudian pada tahun 2025, nilai utang dalam bentuk SBN yang bakal jatuh tempo mencapai Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun. Lalu pada tahun 2026, nilai utang SBN yang jatuh tempo mencapai Rp703,3 triliun serta pinjaman sebesar Rp100,19 triliun. Lalu pada tahun 2027, nilai utang SBN yang jatuh tempo mencapai Rp695,5 triliun dan pinjaman Rp107,11 triliun. Dari Jakarta, Harjopat, Moai Diaksinu. Terima kasih telah menonton!